Intro Sebagai bentuk kepedulian Partai Gerindra agar tetap berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat. P.A.C. Partai Gerindra Medan Marelan beserta Jejaran Kepengurusan dan Kader Gerindra kembali membuktikan kepercayaan nyata di tengah masyarakat yakni dengan melakukan kegiatan bekti sosial di lingkungan 5 Gang Pinggir, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dalam kegiatan bekti sosial kali ini, P.A.C. Partai Gerindra Medan Marelan turut memberikan bantuan berupa tanah timbun demi asas jalan sepanjang 100 meter untuk menuju Musola Al-Hidayah dan selanjutnya akan dilakukan pengerasan pengecoran. Bantuan tanah timbun yang telah diharapkan pengurus BKM dan masyarakat, dikarenakan jalan menuju Musola Al-Hidayah selama ini tergenang air, sehingga sangat menyulitkan masyarakat sekitar untuk menjalankan ibadah menuju Musola. Terlaksananya, bekti sosial yang digelar P.A.C. Partai Gerindra Medan Marelan dengan bersama-sama bergotong royong untuk penimbunan jalan menuju Musola Al-Hidayah tersebut, hal ini sebagai bukti nyata. Dimana Partai Gerindra saat ini masih tetap eksis berdiri tegak di tengah masyarakat. Kegiatan ini tak luput masih rangkaian dalam perayaan hut ke-13 Partai Gerindra. Bersama-sama mengadakan gotong royong untuk penimbunan akses jalan menuju Musola Al-Hidayah. Ini tak luput daripada kegiatan Gerindra yang mana ini masih dalam rangka suasana hut Gerindra yang ke-13. Gerindra tetap eksis, mampu berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat. Selain memberikan bantuan tanah timbun di Musola Al-Hidayah, Haris Kelana Damani, selaku Ketua P.A.C. Partai Gerindra Medan Marelan dan juga sebagai anggota DPRD Kota Medan, turut melakukan kunjungan kerja untuk menerima aspirasi masyarakat yang sedang terjepit atas keluhan kondisi jalan di Pasar Satu Tengah Medan Marelan yang telah 8 tahun rusak, serta berlubang dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah. Adanya Pak Haris Kelana Damani ini dari praksi Gerindra, kita mengharapkanlah jalan ini supaya diperbaikin. Kenapa selama ini Pak jalan yang tadi? Jalannya ini selama ini kan dibiarkan saja, sehingga tidak ada realisasi dari yang lain untuk memperbaikinya. Jadi kita mengharapkan inilah jalan ini untuk diperbaiki. Terima kasih telah menonton!